hey guys how you doing welcome back on my host youtube channel still with me video dan ini dia yang bakal gue bahas adalah brand dari nih bisa baca enggak saya baca enggak ah ah saya baca enggak Timex ya tapi ini bukan Timex yang kayak biasa-biasanya yang ada indigo indigo yang bisa lihat setan eh bukan indiglo maksudnya ya yang ini yang bakal gue bahas adalah pada nah ini kalian lihat sendiri modelnya langsung aja gue ambil di sini nah yang gue bakal bahas ini adalah ini dia M79 dan varian yang gue pegang adalah yang Batman bezel so fun fact dari M79 atau M79 ini ini adalah model vintage yang diadaptasi dari pendahulunya Timex Q yang laris di pasaran ya dan M79 itu merupakan kepanjangan dari M itu mechanical 79 itu adalah desain reissue dari Timex Q di tahun M79 dan yang gue bahas yang Batman bezel ini adalah kode SKU TW2U 29500 ya memang sih kalau kalian ngelihat yang ini beda sendiri ya tapi justru ini yang bikin keren sih modelnya mid-size ya kayak diver old school strapnya modelnya seperti ini kalau gue bilang mesh juga bukan sih tapi ini bukan tipe bracelet yang bisa dipotong ya tapi cuma di resize saja ya jadi enak tinggal geser-geser enggak perlu potong-potong movementnya otomatik juga tapi langsung gue bahas ke movement ya ini movementnya otomatik dan otomatiknya ini menggunakan Japan movement tepatnya Miota dengan kaliber 8205 case-nya full stainless steel glass materialnya ini sok emang mau diapain sih gitu loh back case-nya ini exhibition ya kalian bisa lihat langsung movement dan rotornya dari belakang sini ya dan diameternya ini cuma 40 mm sih lihat ideal banget tipis bener-bener apa ya klasik dan like I said no one beat the classic dan untuk ketebalannya disini dia 14,5 mm look widthnya 18 so kalian kalau mau ganti-ganti strap pastiin lebar strapnya itu 18 mm dan yang gue bikin gue suka di sini adalah locknya itu bukan tipe yang tanduk ya jadi dia bener-bener kayak unibody almost unibody tapi bukan sih ya kayak integrated lah gue bilang modelnya tapi bukan integrated tetap bisa sih dilepas strapnya di dalam jadi locknya itu enggak kelihatan kayak tanduk dua gitu sih yang bikin gue suka untuk water resistance nya ada di 50 meter ya modelnya emang sekilas kayak jam diving tapi aku rasa kalau dilihat dari spesifikasinya dan ini enggak ada screw down crown jadi ini hanya water resistance saja ya bukan truly diver ini just diver look dan untuk rotating bezelnya crispy crispy banget kita lihat lihat nice on hands nya tadi udah gue on hands ya nice nice fit dan ergonomis klasik old school tapi ini namanya klasik old school itu bener-bener no one beat that model ya dan untuk varian warna lain selain yang ini yang Batman nah kalau yang ini ini yang adalah yang basic black kalau basic black ini TW2U 78300 spesifikasinya sama movementnya juga sama tapi dia adalah yang basic black dan untuk varian yang terakhir ini dan untuk varian yang terakhir ini warnanya adalah kok bezel dia bukan Pepsi karena bukan biru merah tapi item merah jadi ini dinamain kok bezel spesifikasinya juga sama nah untuk untuk di harga Timex M79 ini kalian bisa dapetin di jamtangan.com di range harga kurang lebih ada di tiga komaan ya tiga jutaan sekian so buat kalian yang memang suka Timex atau mungkin suka model yang kayak gini diver look tapi klasik old school dengan diameter yang gak terlalu gede ini pilihan yang tepat buat kalian so gimana udah mulai kena racun Timex gue rasa sih banyak ya yang racun Timex yang suka Timex juga banyak jam keren tetep keren ya so buat kalian yang mau berburu langsung aja klik jenis brand jam tangannya Timex dan disitu kalian bisa langsung searching searchingnya pokoknya tulis aja M79 di kotak searchnya atau mungkin kalian kalau mau nelusurin Timex juga silahkan aja langsung jadi biar puas melihatnya buat semua model-model Timex disitu yang mau berburu yang mau belanja juga dipersilahkan langsung aja masukin keranjang langsung check out ya so selamat kena racun karena gue emang sengaja ngasih racun buat kalian terus buat yang baru nonton yang belum subscribe silahkan subscribe yang udah subscribe nyalain loncengnya kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komen terus I think that's all video kali ini sekilas gue review tentang Timex M79 keren dan gue rekomendasiin buat kalian and happy hunting terus kalau emang udah keracun banget jangan lupa shopping ya dan see you on the next video bye bye